Halo selamat siang Selamat siang Siang mister Sudah siap semuanya? Siap Oke ya kita mulai ya Sesi kita siang ini ya Perkenalan sedikit Nama saya Hari Oke Kita mulai Kelas hari ini Untuk sementara Pesertanya suaranya di mute dulu Sesuai dengan kesepakatan yang tadi Nanti di tengah sesi Atau akhir sesi nanti kita bisa ada Sesi tanya jawab Kemudian nanti dari Sesi tanya jawab itu yang mau bertanya Nanti bisa raise hand duluan Kemudian nanti dipilih Satu-satu pertanyaannya Oke kita mulai Perjalanan kita ini Yang pernah ikut Kemarin pasti sudah tahu ya Materinya itu adalah Tes Psikologi Tes psikologi untuk TNI Polri dan Kedinasan Nah Tes-tesnya itu kan ada banyak Dan kita akan pelajari Yang bersifat Yang bersifat umum Sehingga bisa Bermanfaat ya bagi Teman-teman yang Mau masuk TNI Masuk Polri Dan sekolah Kedinasan ya Ada Ada yang sama Ada yang berbeda Jadi kita akan pelajari Yang sifatnya umum ya Misalnya Misalnya Tes Gambar Ini yang paling sering muncul ya Tes gambar ya itu ada Ada tiga ya Tiga jenis tes gambar ya Antara lain Tes Gambar orang Kemudian Kemudian tes gambar Pohon ya Kemudian yang terakhir Yang Dalam satu frame Yaitu tes Gambar orang Pohon ya Langsung sekaligus Dalam satu frame Kemudian ada Tes gambar yang lain Yang variasi Dari tes Kepribadian Yang sering juga Muncul Di Tes-tes Kedinasan TNI Polri Yaitu tes Wartep Ya Jadi setelah tes gambar Kemudian ada tes Wartep yang juga Tes Wartep juga Merupakan salah satu Dari Tes Kepribadian yang Masuk dalam kategori Tes grafis Tes grafis Atau Tes Yang sifatnya itu Kualitatif ya Bukan kuantitatif Kemudian setelah Tes Wartep Tes gambar itu Sebenarnya Bervariasi Bisa tes gambar Dalam Ranah Kepribadian Atau tes gambar Dalam ranah Kecerdasan Nah Kalau tes Tes gambar Yang merupakan stimulus Untuk tes kecerdasan Itu biasanya Banyak variannya Misalnya Tes visual Spasial Tes gambar hilang Tes Rotasi Rotasi gambar Tes Memori gambar Jadi Variasi tes gambar itu Banyak Bisa berupa tes Kecerdasan Atau Tes Kepribadian Kemudian Berikutnya adalah Setelah tes Tes gambar itu Juga ada Tes Minat Ya Tes Minat Dan juga Tes Sikap Kerja Atau tes Kepribadian Tes minat Tes minat ini Tes minat ini Gunanya Untuk Untuk Penjurusan Dalam arti penjurusan Penjurusan itu Misalnya Apakah Kandidat itu Cocok untuk Pekerjaan tertentu Atau Kandidat itu Cocok untuk Belajar hal tertentu Nah Ini biasanya Ada Tes minat Tes minat yang Paling sering Yang paling sering Tes minat itu Adalah Papikostik Dan IBPS Kemudian Ada juga Tes Tes Sikap Dan tes Kepribadian Yang Jawabannya itu Bervariasi Ada yang Jawabannya Cuma memilih A atau B Ada yang Jawabannya memilih Sangat setuju Atau Sangat tidak setuju Kemudian Ada juga Yang Jawabannya itu Menanyakan Frekuensi Frekuensi Misalnya Sangat sering Atau Sampai Yang Tidak Pernah Nah Kemudian Yang Terakhir Ada juga Yang disebut Tes Keswa Atau Tes Kesehatan Jiwa Nah Ini Yang Mungkin Yang Paling Susah Tes Kesehatan Jiwa Ini Karena Poinnya Itu Sampai Itemnya Itu Sampai Ratusan Sampai 567 Poin Soal Dan Harus Diselesaikan Dalam Waktu 40 Sampai Satu Jam ocus Sampai oj— Sampai